Hai kawan-kawan, what day today? It is speak, it's Friday. Hari ini aku mau ngebahas 5 tempat di Bali yang tereksis di Instagram sepanjang tahun 2019. Yang kalau kalian pergi ke Bali, tempat-tempat ini wajib banget buat kalian kunjungi. Buat kalian yang baru di channel ini, hi, nama aku Novi, aku upload video 2 kali seminggu. Please dong guys, subscribe dulu ke channel aku ini. Aku pengen bongong nih, reach 100.000 subscribers. Dan ke depannya, aku punya banyak banget giveaway-giveaway menarik yang sayang banget buat kalian lewatin. Udah? Thank you so much guys, sekarang kita langsung aja ke videonya. Aku mulai dulu dari yang pertama, tempat yang paling populer banget di Instagram. Dan mungkin kalian udah liat ratusan kali berseliwuran di Instagram kalian. Yang paling atas dari list kita ada Clinking Beach di Nusa Penida. Kepulauan Nusa terdiri dari 3 buah pulau, yaitu Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan. Kepulauan Nusa ini terletak di sebelah tenggara pulau Bali. Dan untuk ke sana, kalian harus menggunakan fast boat yang berangkat dari Bali. Nah, salah satu yang jadi tempat favorit untuk kunjungan, juga foto-foto Instagram adalah Pantai Clinking ini. Clinking Beach ini adalah semenanjung pantai yang berada di perbukitan. Jadi, ada bukit dan jurang. Kebetulan, bukitnya ini berbentuk mirip T-Rex, gitu kata orang-orang. Menurut kalian mirip nggak sih ini sama T-Rex? Setiap harinya, Pantai Clinking ini akan dipenuhi oleh ratusan bahkan ribuan pengunjung dari seluruh dunia. Nggak heran kan, ini berseliwuran banyak banget di Instagram. Tapi, selain Clinking Beach, sebenarnya Pulau Nusa Penida ini punya banyak banget destinasi atau spot pariwisata lain yang nggak kalah cantiknya sama Clinking Beach. Untuk penjabaran lengkap, gimana cara ke sana dari Bali, spot-pot apa aja ada di sana, sampai dengan rutup perjalanan terbaik yang bisa kalian tempuh di sana. Nah, aku udah buat videonya, dan kalian bisa akses di pojok sini. Sini. Whatever. Jadi, di video itu, aku udah jelasin penjabarannya dari A sampai Z. Kalau kalian mau ke Pulau Nusa Penida, make sure untuk tonton video itu dulu. Yang jelas, kalau kalian mau berkunjung ke Pulau Nusa Penida ini, menurut aku paling idealnya ngabisin waktu 2 hari 1 malam. Jadi, kalau kalian punya waktu misalkan 3 atau 4 hari berwisat dari Bali, cocok banget kalau kalian nyoba pergi ke Pulau Nusa Penida ini. Tapi, kalau kalian cuma punya waktu 2 hari 1 malam, kayaknya akan sedikit kejar-kejaran dengan schedule kalian, gitu. Oke, itu dia yang pertama. Yang kedua ini nggak kalah sama yang pertama tadi, dan berseliwuran banyak banget di Instagram, yang pasti kalian udah pernah lihat ini sebelumnya, yaitu Bali Swing. Kayaknya aku nggak inget deh dari kapan Bali Swing ini menjadi satu fenomena yang bener-bener hype banget gitu di Instagram. Ketika ada beberapa foto swing ini di Instagram, secara instan objek ini menjadi objek yang bener-bener dicari banget. Bali Swing ini letaknya di Ubud, tepatnya di Jalan Saraswati, Desa Bongkas, Sebalik. Ya, jujur aja nih, aku belum pernah kesana, karena memang biaya masuknya itu lumayan mahal. Yang aku lihat di situsnya, biaya masuknya sekitar 500 ribuan. Itu kalau kalian mau foto ataupun menaiki swing-nya. Dan selain itu, sekarang banyak banget sih Bali-Bali Swing lain yang dibuat menyerupai Bali Swing ini. Tapi keunikan dari Bali Swing ini adalah mereka mempunyai swing yang paling tinggi dengan pemandangan yang menurut aku itu paling bagus. Jadi ketika masuk ke Bali Swing ini dan bayar tiket yang seharga 500 ribu tadi, kalian bisa foto-foto di 15 spot swing yang berbeda. Belum ditambah spot-spot yang lain yang nggak kalah cantiknya juga. Nah, ketinggian swing yang tertinggi... Hah, susah banget sih ngomong swing ya. Swing itu apa sih? Ayunan! Ketinggian ayunannya yang tertinggi... Itu dikatakan sampai dengan 78 meter. Wow! Nggak heran ya begini banget view-nya. Dan aku belum pernah melihat swing atau ayunan yang lebih tinggi daripada ini di Bali, guys. Jadi kalau kalian mau ke sini, pastiin kalian punya dana yang cukup. Nah, yang ketiga dari list aku yang bakal ngebuat foto Instagram kalian itu kekinian banget. dan nggak kalah bagus juga dari dua spot yang tadi aku sebutin. Yang nomor tiga ini ada Pura Luhur Lempuyang. Pasti kamu pernah lihat kan foto ini di feed kamu? Ya guys, Pura ini sangat spesial karena tempatnya itu memang tinggi banget dan menghadap langsung ke Gunung Agung. Lokasi Pura ini adalah di Abang Karangasembali yang memang agak jauh dari bandara. Kalau kalian ingin ke sini, itu kira-kira menghabiskan waktu 2,5 jam dari airport, kute dan sekitarnya, dan 2 jam dari Denpasar. Kalau kalian mau foto di tempat ini, aku rekomendasiin kalian pergi pagi-pagi banget untuk ngejar sunrise karena foto ketika sunrisenya itu bener-bener bagus banget. Tapi ada banyak foto yang misleading nih, guys. Yang aku harus bilang ke kalian. Jadi di foto-foto yang banyak kalian lihat di Instagram itu nampaknya Pura ini ada di tengah-tengah danau yang bener-bener refleksiologi, apa sih? Refleksi atau bayangan dari foto kalian akan terlihat di danau kayak gini deh pokoknya. Dimana yang sebenarnya ketika kalian nanti ke sana, tempatnya itu adalah seperti ini, guys. Tapi walaupun kayak gitu, menurut aku sendiri sih ini gak ngurangin keindahan dari Pura ini. Oh iya, satu hal yang mesti diingat buat kalian, mungkin para ladies yang mau kesini, ingat ya, kalian gak boleh masuk ke Pura, Pura ini ataupun Pura manapun, ketika kalian sedang datang bulan ataupun sedang menyusui. Oke, aku punya dua tempat lagi yang bikin Mupeng kalian like to the max banget, oke? Yang keempat ini aku rasa cocok banget buat kalian, para cewek-cewek yang mau dapet foto Instagram elegan gitu. Nama tempatnya adalah Tirte Gangge. Entah kenapa Tirte Gangge ini menjadi salah satu tempat yang paling sering muncul di feed aku. Buat Mupeng banget ya, memang Tirte Empul ini adalah salah satu inceran para Travel Grammers. Bener gak sih namanya Travel Grammers? Instagram Travel? Ya itulah pokoknya. Kalau kalian mau buat foto yang indah dan elegan kayak gini, pastiin kalian kesana pakai dress yang panjang karena efeknya jadi bener-bener wow banget. Nah, nama dari Tirte Gangge ini berasal dari Sungai Suci yang ada di India, yang merupakan salah satu tempat suci umat Hindu juga. Tirte Gangge ini berlokasi di Abang, Kabupaten Karangasem. Ya, dari airport itu sekitar 2 jaman juga. Saran aku, kalau kalian mau kesini, itu baiknya langsung ke Pura Luhur Lempuyang yang aku mention tadi ya. Karena letaknya itu dekat banget satu sama lain, itu sekitar 20 menit. Mungkin kalian mau ke Pura Lempuyangnya dulu, terus pulang dari sana, kalian ke Tirte Gangge ini tuh bisa banget guys. Nah, Tirte Gangge ini dulunya adalah bekas Kerajaan Karangasem yang sempat hancur karena erupsi Gunung Agung di tahun 1963. Dan akhirnya direnovasi kembali menjadi taman dan kolam-kolam seperti yang kita lihat sekarang. Ini dibuka untuk umum sebagai tempat rekreasi karena seperti yang kalian bisa lihat ya, penghuni di sini tuh banyak banget dan besar-besar banget. Maksud aku ikan koi-nya lho. Biaya masuknya juga sangat murah, sekitaran 5.000 rupiah. Dan kalian juga bisa langsung beli makanan ikan koi biar di foto kalian itu ikannya ngumpul kayak gini guys. Masih banyak lagi nih sebenarnya tempat-tempat ikonik di Bali yang super populer di Instagram. Tapi karena aku nggak mau buat video ini jadi panjang banget, aku bakal ngebahas 5 aja. Tapi kalau kalian suka sama video kayak gini, aku bakal bahas 5 lainnya di video yang lain. Jadi kalau kalian suka videonya, make sure untuk tinggalin like kalian dan aku bakal buat part 2-nya. Oke, yang terakhir di listnya yang mesti banget aku bahas juga adalah Garuda Wisnu Kencana atau disingkat GWK. Kebetulan GWK ini baru aja selesai pengerjaannya di tahun 2019 ini guys, setelah memakan waktu 28 tahun pengerjaan. Wah gila ya! Lokasi Garuda Wisnu Kencana ini adalah di Jalan Raya Uluwatu, Jembaran. Tau nggak sih, total tinggi dari patung GWK ini sendiri itu mencapai 121 meter, di mana mengalahkan patung Liberty di Amerika Serikat yang tingginya itu mencapai 93 meter. Jadi nggak heran ya, kalian bisa melihat patung GWK ini dari kejauhan. Bahkan dari rumah aku aja itu aku bisa ngeliat patung GWK ini loh guys. Dan hal ini membuat patung GWK ini menjadi patung tertinggi ketiga di dunia. Nggak heran ya, pengerjaannya lama banget. Dan tau nggak sih, banyaknya pekerja yang terlibat dalam pengerjaan patung ini itu sebanyak seribuan lebih pekerja. Ya bayangin aja ya, patung ini bukan hanya tinggi, tapi dia juga memiliki ornament atau pahatan-pahatan ya, membuat dia makin spesial lagi gitu. Total area di kawasan GWK ini sangat luas dengan batu-batu yang besar di dalamnya. Jadi pas banget emang kalau kalian mau pake untuk foto-foto. Selain menjadi tempat wisata, GWK ini digunakan sebagai tempat untuk pertunjukan karya seni ataupun pengadaan berbagai konser. So itu aja video aku buat hari ini. Comment dong di bawah guys, tempat-tempat mana aja nih yang pengen banget kalian datengin atau mungkin yang udah pernah kalian datengin. So thank you so much for watching. See you in my next video. Keep Clean and Don't Use Plastic Bags. I love you. Bye! Oh ya, kalian bisa juga untuk nonton video aku yang lain di sini ya guys.